Halo yang membuat Indonesia kalah dari Filipina di Dota 2 ISF 2022. Welcome back with me, Pepal! Perjalanan timnas Dota 2 Indonesia dalam teramain ISF 2022 nampaknya harus melewati jalan yang cukup terjal. Hal tersebut lantaran terjadi karena tim Garuda harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari timnas Filipina. Kekalahan tersebut semakin pahit lantaran Indonesia sebenarnya berhasil mengamankan game pertama. Tapi timnas Filipina berhasil bangkit pada laga kedua dan ketiga. Dan hal tersebut membuat pertanyaan mengapa timnas Filipina berhasil mengungguli tim Indonesia dalam laga tersebut. Oke, akhirnya Kinsir berbincang dengan salah satu penggawa timnas Filipina yaitu Angelo Magalanes. Yang memaparkan alasan timnya berhasil membuat Indonesia tertunduk lesu. Menurut Angelo Magalanes, kelebihan timnas Filipina ketimbang Indonesia adalah kekompakan tim. Yang mengatakan jika timnas Filipina yang berlagak dalam ISF 2022 ini sudah bermain bersama sebagai sebuah tim dalam skena kompetitif Dota 2. Dan hal tersebut yang tentunya berbeda dengan Indonesia. Yang susunan pemainnya terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai macam tim yang berbeda. Selain itu juga dia mengatakan, carat yang timnas Filipina lakukan dalam memilih susunan pemain lebih baik ketimbang mencampurkan pemain-pemain hebat dari tim yang berbeda-beda. Hal tersebut dia utarakan antara Dota 2 merupakan permainan tim dan bukan individual. Oke, kalian pada setuju gak dengan statement yang diberikan sama Angelo Magalanes? Kalau kalian setuju ataupun kalian gak setuju, tulis pendapat kalian kolom komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Pepal, bye-bye! Terima kasih telah menonton!